Polomi kelangkaan minyak goreng subsidi merek Minyak Gita di sejumlah daerah kini juga turut dirasakan di Kabupaten Batanghari. Meski langka, namun pemerintah Kabupaten Batanghari mengklaim tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Pasokan minyak goreng subsidi merek Minyak Gita di Kabupaten Batanghari mengalami kelangkaan. Minyak subsidi tersebut sepertinya tidak ditemukan di pasar tradisional maupun minimarket. Terbukti di sejumlah toko yang menjual minyak goreng kemasan, tidak ditemukan minyak jenis tersebut terpajang. Langkahnya Minyak Gita diakui Kepala Bidang Pangan, Dinas Pangan Pertanian, dan Perikanan Batanghari-Harima, di mana hasil pantauan petugas kelangkaan disebabkan jumlah pasokan di pasar yang menurun. Meski demikian, kondisi ini tidak begitu membuat kepanikan di tengah masyarakat, karena menurutnya sebagian masyarakat masih mudah mendapatkan minyak goreng merek lain, walaupun dengan harga yang sedikit lebih mahal. Selain itu, Harima menyebutkan, dikhawatirkan situasi kelangkaan minyak kita ini bisa berujung terhadap lonjakan harga minyak merek lainnya, terlebih mendekati bulan puasa Ramadan nanti. Khusus untuk minyak goreng, dari selama yang dipantai oleh petugas kami, petugas yang diperatur di delapan kejabatan, memang kayaknya belum ada, belum ada kepanikan dalam pembelian dan pembelian besar oleh beberapa masyarakat, tapi memang dari survei kami, dari tokoh-tokoh yang tersedia di wadah-wadah hari ini, memang untuk khusus minyak goreng merek minyak kita, memang itu segala, tetapi untuk produk-produk yang merek lain seperti Tranko dan lain-lain, itu memang masih tersedia, dan harganya pun masih cukup aman untuk saat ini. Tapi dikhawatirkan nanti menjelang Ramadan itu yang kita takutkan, karena memang kan kebiasaan kebutuhan minyak goreng pada saat bulan-bulan itu lebih meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Sementara itu, Rahimah menambahkan, akan terus melakukan pemantauan terhadap harga-harga minyak goreng tersebut. Apabila sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga tinggi, maka pihaknya berencana akan melakukan operasi pasar murah. Selamat Riyadi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.